Tak baru Mabes TNI pastikan pelat mobil Fortuner yang viral palsu, kakor lantas Polri buka suara. Mabes TNI akhirnya menindaklanjuti terkait viral pengemudi mobil Toyota Fortuner berpelat TNI yang arogan. Seperti diberitakan pengemudi Toyota Fortuner viral karena menabrak kendaraan wartawan di jalan tol Jakarta Cikampek palsu. Teranyar, Mabes Polri ungkap proses pengusutannya. Kapuspen TNI Nugraha Gumilar menyebut saat ini pemilik asli pelat dinas tersebut sudah melaporkan peristiwa itu ke Polda Metro Jaya. Pengemudi arogan yang menggunakan pelat dinas Mabes TNI ternyata pelat dinas palsu. Pemilik asli sudah lapor ke kepolisian karena merasa dirugikan, kata Nugraha dalam keterangannya, Selasa, 16 April 2024. Ia juga memastikan soal pengemudi mobil Fortuner yang mengaku memiliki kakak seorang jenderal TNI merupakan tidak benar. Tidak benar, pernyataan pengemudi itu, ucap dia. Lebih lanjut, Nugraha turut menyampaikan proses penyelidikan yang dilakukan oleh puspom TNI telah dihentikan. Sebab pelakunya merupakan masyarakat sipil. Diberitakan sebelumnya aksi pengemudi Toyota Fortuner berpelat TNI viral di media sosial. Dalam video, pengemudi tampak marah-marah setelah menabrak mobil lain. Kepada lawan bicaranya, pria itu awalnya mengaku sebagai anggota TNI. Namun setelah berdebat dengan lawannya yang belakangan mengaku sebagai jurnalis, pria itu lalu mengaku sebagai adik seorang jenderal. Bapak dinasnya di mana? Tanya seseorang di dalam mobil. Ma Besteni, kakak saya jenderal, Tony Abraham, kata pengendara Fortuner itu. Tadi katanya anggota, ditanya kartu anggota katanya ada. Terus mendadap mengaku kakaknya yang jenderal? Pengendara itu lalu terlihat meminta kartu tanda pengenal orang yang merekam video. Seseorang di dalam mobil kemudian mengaku sebagai wartawan. Foto aja kartu wartawan saya, kepala biro ya, kata suara wanita dalam video. Pengendara Fortuner itu terlihat memotret tanda pengenal pemilik mobil. Oh jurnalis, kata pengendara Fortuner itu. Kejadian tersebut diduga terjadi di tol Jakarta Cikampek, Japek, sekira kilometer 57 pada pekan lalu. Kapuspen TNI Maijen TNI Nugraha Gumilar sebelumnya juga menyatakan Puspem TNI telah memeriksa database nomor registrasi kendaraan di Denma Mabes TNI. Berdasarkan hasil pengecekan, mobil tersebut terdaftar sebagai milik Asep Adang. Mobil tersebut terdaftar dengan nama pemilik Asep Adang yang kemudian diketahui sebagai seorang purnawirawan tinggi, kata dia pada Jumat 12 April 2024. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!